Intro Assalamualaikum, Laskar Ngarit Beres Beres Dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Narisa Di channel Youtube Sahabat Satwa TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan tenang Laskar Ngarit ada 4 pertanyaan yang hari ini akan kita bahas Yang pertama, bagaimana bila pemberian mineral berlebihan Yang kedua, bagaimana cara cepat menggembukan sapi Pakan apa saja yang boleh diberikan Yang ketiga, mulai usia berapakah seekor petet bisa dipelihara oleh pemula Dan yang kelima adalah, bila hanya jarak 5 hari dari pemberian obat cacing Sapi kita bilahi, apakah bisa jadi kalau kita kawinkan Laskar Ngarit itu 4 pertanyaan yang sudah masuk Dan akan kita bahas satu persatu Laskar Ngarit hanya ada 4 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab Pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk di kolom komentar Siap Pertanyaan yang pertama dari Nur Alendra Assalamualaikum dok, waalaikumsalam Apa efeknya jika pemberian mineral pada sapi berlebihan Terima kasih dok, salam laros dari Tegal Grimo Waalaikumsalam Siap Nur Alendra yang perlu kita ketahui adalah Sediaan mineral yang lazim diberikan pada hewan ternak Itu ada beberapa macam Ada mineral blok Ada mineral premik Bentuknya serbuk Ada juga yang berbentuk cairan Atau apa ya, suspensi ataupun cairan Dilarutkan pada minum Dilarutkan pada comboran dan lain-lain Nah, ini kita bahas dulu Jadi mineral blok adalah mineral yang bentuknya padat Itu bisa dibeli di saprona Bisa beli di toko-toko online shop ya Banyak yang menjual Nah, kalau itu bentuknya blok Jadi biasanya ditaruh, diikat, di paklungan Nanti secara insting Seekor sapi akan menjilat mineral blok itu sendiri Akan terangsang untuk menjilat mineral blok itu Nah, kelebihannya mineral blok adalah Sapi bisa mengukur Kapan dia harus menjilat mineral tersebut Laskar ngadir Tapi kekurangannya adalah Kita tidak bisa mempush Atau meningkatkan pemberian Karena dia sendiri Sapi sendirilah yang akan memakan Atau menjilat si mineral blok itu Laskar ngadir Siap Yang kedua Biasa disebut dengan mineral premik Atau sediaan serbuk Nah, di situ Pakarannya adalah Satu sampai dua sendok Bahkan satu sampai empat sendok Sekali pemberian Tergantung target pengobatan Atau tergantung targetnya apa Untuk pemulihan pasca melahirkan Untuk melengkapi nutrisi ketika bunting Atau pasca menyusui Atau pasca ambruk Nah, di situ Akan ada aturannya Masing-masing kemasan berbeda Nah, pertanyaannya Bagaimana bila pemberian mineral Yang notabene kita ciduk ini Atau kita yang menakar Itu berlebihan Setahu saya Range untuk overdosis Yang sampai menimbulkan masalah Itu cukup luas Jadi, biasanya tidak muncul masalah Jadi, misalkan ketika disarankan Sehari satu sendok Kok ternyata tertuang Dengan berikan empat sendok Atau lima sendok Biasanya tidak muncul masalah Masalah yang paling umum adalah Diare Atau kotorannya sedikit lebih Encer gitu aja Lalu mineral yang ketiga Eh, sorry Mineral yang ketiga Sedihannya adalah cairan Ini biasanya bisa dicampur di Coboran Bisa dicampur di minuman Atau disiramkan di Rumputan Biasanya juga akan meningkatkan rasa Dan palatabilitas dari si rumput itu sendiri Jadi, ketika mas Atau mbak Nur Alendra ini bertanya Saya menjawab Selama masih Dalam takaran Kelebihan pembelian mineral Itu tidak masalah pada Sapi Tetapi, yang menjadi masalah adalah Sekarang-kurangnya Jangan membelikan mineral Terlalu berlebihan Secara terus-menerus Karena ini akan Memanjakan tubuh Ini akan memanjakan tubuh Sehingga tubuh akan Selalu tersedia Kalsium, magnesium, dan lain-lain Sehingga tubuh tidak akan Memproses terbentuknya itu Atau tidak akan menyimpan itu Jadi, ketika suatu saat Mineral ini stop Laskarang-kurangnya Maka tubuh akan langsung kekurangan Ini yang bisa jendengan Pelajari lebih lanjut Jendengan buka-buka Di Google Siap Laskarang-kurangnya Pertanyaan yang kedua Sekarang-kurangnya Dari Oh, ini tidak ada namanya Langsung saya bacakan Salam-kurangnya dokter Pertanyaannya dokter Bagaimana Agar Sapi cepat gemuk Selain hijauan Makanan tambahan Apa saja solusinya Dokter siap Makanan tambahan Apa saja Yang bisa kita berikan Pada sapi Jadi kita tahu bahwa Makanan pokok Dari sapi Adalah hijauan Baik itu hijauan segar Maupun hijauan fermentasi Laskarang-kurangnya Lalu ada yang tanya Kalau untuk biar cepat gemuk Pakannya apa saja Laskarang-kurangnya Yang pertama Pastikan Bahwa sapi kita Itu memenuhi 5 kondisi Kondisi yang pertama adalah Bebas cacing Untuk bebas cacing Maka kami menyarankan Laskarang-kurangnya Memberikan obat cacing 4 kali Dalam waktu 2 bulan Setiap 14 hari Tujuannya adalah Menyapu bersih Semua cacing Yang ada di Saluran pencernaan Maupun bagian lainnya Obat cacing yang digunakan Saran saya adalah Albenol Bisa flukisid Bisa wormhole Bisa verpo Bisa kalbasi Dan yang lain Ini yang pertama Yang kedua Pastikan Sapinya jenengan Tidak ada masalah Di saluran pernafasan Atau pneumonia Batuk-batuk Asma Bersin-bersin Yang itu terus menerus Sehingga menyebabkan dia kurus Bila ini muncul masalah Maka segera diobati Laskarang-kurangnya Nah yang ketiga Pastikan Sapinya jenengan itu Bebas dari Diare yang berkepanjangan Karena diare yang berkepanjangan Akan menyebabkan Loss Makanan Cairan Sebelum diproses Sudah dibuang Sebelum diproses Jadi output Lebih banyak daripada input Ini yang menyebabkan Sapi sulit Gemuk Laskarang-kurangnya Laskarang-kurangnya Sedangkan yang keempat adalah Sapinya jenengan Pastikan bebas Dari permasalahan Di alat gerak Jadi alat gerak ini Mulai dari Teracak Laminitis Mulai dari persediaan Atau joint arthritis Ke pelengkang Dingklang Karena Sedahsyat apapun Makanan yang masuk Vitamin yang masuk Tapi kalau dia Kaki depannya Menyilang Kaki belakangnya Itu bermasalah Ketika berjalan Pasti ini akan Mengganggu proses Pertumbuhan Atau Average Daily Gain Sapi tersebut Laskarang-kurangnya Oke jadi Baru empat ya Yang pertama adalah Pastikan bebas cacing Pastikan Bebas infeksi Saluran nafas Saluran pencernaan Saluran gerak Dan yang kelima Laskarang-kurangnya Pastikan sapi Yang jenengan itu Mendapatkan Nutrisi Di atas Kebutuhan minimal dia Laskarang-kurangnya Kebutuhan minimal sapi Itu adalah Sepuluh persen Dari berat badan Hijauan per Dua puluh empat jam Nah Kenapa sih Kok harus Sepuluh persen Saya akan menjelaskan Secara singkat Jadi kebutuhan sapi itu Laskarang-kurang Makanan sapi Yang masuk Ketubunya sapi itu Dibagi tiga Yang pertama Habis Untuk kebutuhan hidup Dibakar Jadi energi Jadi keringat Yang kedua Terbuang Menjadi Ampas Menjadi urin Menjadi gas CO2 Menjadi Veses Terbuang Dan kebutuhan yang ketiga Adalah baru Untuk tumbuh Nah ketika teman-teman Tidak memberikan Tiga proporsi ini Menjadi Yang tadi Sepuluh persen Berat badan Itu tadi Maka akan habis Untuk hidup saja Dan menjadi Telek Menjadi kotoran Atau menjadi Ampas Nah untuk Tumbuh Tidak ada Maka dari itu Di Bila Sapi yang jenengan Ingin tumbuh Maka pastikan Lebih dari Sepuluh persen Berat badan Itu Masuk ke tubuhnya Dia Sekarang Harip Itu Yang sangat Mendasa Nah Makanan apa Yang bisa Diberikan Untuk Sapi Biar cepat Gemuk Setelah Lima Ini terpenuhi Lima Kebutuhan Dasar Sapi Ini terpenuhi Maka jenengan Bisa Menggunakan Comboran Comboran Bisa Bekatul Bisa Gamblong Bisa Roti BS Bisa Ampas Tahu Bisa Ampas Tempe Ampas Kedele Dan lain-lain Air Kedele Juga Bagus Lalu Jenengan Bisa Memberikan Konsentrat Konsentrat Ini Disarankan Satu Persen Dari Berat Badan Jadi Misalkan Sapi Yang jenengan 400 Kilo Maka Cukup Diberikan Maksimal 4 Kilo Bahkan 1 Sampai 2 Kilo Saja Sudah Cukup Kalau Untuk Konsentrat Nah Sebenarnya Loh Konsentrat Yang Dibuat Untuk Sapi Karena Ini Terkait Untuk Komposisi Dan Tujuan Konsentrat Itu Sendiri Jadi Itu Pertanyaannya Semoga Berkenan Lalu Sekarang Pertanyaan Yang Ketiga Dari Warung Gending Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Mau Tanya Pedat Usia Berapa Bulan Yang Aman Dipelihara Untuk Pemula Laskar Ngarit Pedat Itu Dari Usia Lahir Sampai Usia 8 Minggu Ini Masih Proses Menggunakan Lambung Tunggal Atau Dari Mulut Dia Langsung Masuk Kedalam Lambung Dan Lambung Yang Bekerja Ini Sifatnya Seperti Lambung Tunggal Tidak Lambung Empat Ketika Di atas 8 Sampai Menuju 12 Minggu Sorry 8 Minggu Sampai Menuju 12 Minggu Ini Sudah Berfungsi Keempat Lambung Rumen Ratikulum Omasum Dan Ap Omasum Jadi Ketika Jendengan Mengadopsi Seekor Pedet Di usia 2 Bulan Dia Masih Sangat Butuh Induk Lalu Idealnya Di usia Berapakah Pedet Itu Aman Kita Pelihara Kalau Saya Minimal Ya 7 Bulan 6 Atau 7 Bulan Sudah Di atas Usia 120 Sorry Di atas Usia 12 Minggu Seekor Pedet Sudah Bisa Makan Merumput Dengan Lebih Banyak Komposisinya Daripada Asi Jadi Di atas Usia 3 Bulan Tapi Konkret Bila Untuk Pemula Agar Lebih Aman Dan Tidak Muncul Masalah Saya Sarankan Di atas 6 Atau 7 Bulan Perawatannya Usia Si Pedet Tersebut Siap Pertanyaan Yang terakhir Pertanyaan Yang keempat Dari Cak Tekno Pak Dokter Saya Sotekno Dari Lampung Tengah Siap Mau Tanya Sekitar 5 Hari Yang Lalu Sapi Saya Kasih Obat Cacing Pada Hari Ini Tanggal 24 April 2022 Mengalami Bilahi Dan Saya Suntikkan Untuk Dilakukan IB Apakah IB nya Berhasil Karena Baru Dikasih Cacing 5 Hari Yang Lalu Mohon Penjelasan Dok Siap Mas Cak Tekno Jadi Secara Teori Obat Cacing Yang Ada Di Pasaran Terutama Preparat Albendazol Mebendazol Oxpendazol Itu Disarankan Diberikan 40 Hari Sebelum Inseminasi Buatan Atau 40 Hari Setelah Inseminasi Buatan Laskar Ngarit Lalu apakah Bila diberikan 5 hari Setelah Pemberian Obat Cacing IB nya Dilakukan 5 hari Setelah Inseminasi Sorry Inseminasi Buatan Diberikan 5 hari Setelah Pemberian Obat Cacing Bisa Jadi Wawlawu Alam Tapi Secara Teori Farmakologi Dari Si Obat Ini Menyarankan Bahwa Inseminasi Buatan Dilakukan 40 Hari Setelah Pemberian Obat Cacing Atau Pemberian Obat Cacing Diberikan 40 Hari Setelah Inseminasi Buatan Tapi Semoga Rezekinya Caktik Nol Dan Bisa Bunting Siap Laskar Ngarit Bers Bers Dimanapun Ada Berada Itu Empat Pertanyaan Dari Laskar Ngarit Yang Sudah Kita Rangkum Dan Kita Bahas Satu Persatu Semoga Berkenan Semoga Bisa Menambah Wawasan Edukasi Informasi Untuk Peternak Indonesia Masyarakat Yang Beredukasi Adalah Kekuatan Sebuah Bangsa Jangan Lupa Like Subscribe Comment Bantu Share Video kami Sekian Wassalamualaikum Warah Tetap Semangat